Intro 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 Teh kenapa suka banget boxing? Siapa sih yang didapat? Aku tuh ketagihan olahraga, dan badan jadi kenceng Jadi kayak, aku gak usah perawatan, misalkan Kayak nge-chillin perut Kan biasanya kalo kita-kita tuh di dunia entertain, ah pengen nge-chillin perut seberapa punak Misalkan, kayak gitu-gitu Nah itu tuh gak perlu, karena udah kenceng sendiri Kayak terus si badannya tuh ngebentuk sendiri, kayak gitu Tapi gak takut sederah, kan di tonjol gitu Oh di tonjol, aku kayak Ini kan hidung aku tuh operasikan ya Kemarin di tonjol berkali-kali Sampai kan merah banget tuh Sampai Coachnya tuh Apa sih namanya tuh waspnya ya Waspnya sampe nanya, kamu hidung gak apa-apa? Gak apa-apa, jadi hidung aku emang lagi bagus sih Di tonjol itu gak apa-apa Iya beneran Ini makanya aku, kemarin kan pas di kamera Ada kayak hidung aku keliatan gede Nah itu kan banyak yang nanya Nah mau dioperasi ulang Atau mau biar lebih cantik Buat aku Mungkin aku gak akan Gak akan perawatan ekstrim di tahun ini Sampai tahun depan Karena memang ada boxing Jadi percuma perawatan juga Jadi yang udah ada Memang aku tuh orangnya Tidak terlalu pengen terlihat cantik Tapi aku pengen terlihat skill Aku tuh kuat gitu Kayak Aku tuh bisa apa ya Bisa ngapain aja Bisa nge-DJ Bisa boxing Bisa nge-host Bisa acting Aku tuh pengen menjualin kemampuan aku gitu Dari pada kecantikan ataupun keseksian Pengennya Seperti itu Kayak gitu loh Tapi kalau udah habis Apa Abis tanding Suka ini gak cek Dalam gak Mungkin ada cedera dalam Cekap Jadi kalau abis boxing itu Aku ada ke fisioterapi Buat ngebener-benerin uratnya Karena kan kayak kemarin juga Tanding kan aku itu ditonjok kepala terus Karena kepala tuh kayak kena pukul Nah Pas ditonjok kena pukul kepala itu Kayak tiga hari Tiga hari itu sakit Cuman kan Itu resiko Kau kenapa mau ngadir pertandingan gitu Tapi kalau aku tuh Kalau aku Ditonjok kepala tuh aku udah gak kaget Kayak Karena aku kan latihannya sering Jadi pas kemarin ditonjok juga Aku tetep maju Karena memang Boxing ini udah bagian dari Gantinya olahraga aku Jadi aku tuh Daripada nge-gym biasa Mending aku boxing gitu Jadi udah biasa Dipukulin gitu Seminggu itu aku latihan bisa 2-4 kali Satu kali latihan tuh 2-3 jam Ada coachnya Ada 2 coach yang mendampingi aku Berarti ini gak ada batas usia untuk ini ya Standing ya boxingnya Gak tau juga sih Cuman aku tuh gak membatasi usia aku Mungkin nanti di umur 35 aku stop sih Kayak gitu Pengennya sih Sebelum 35 pengennya married gitu Kalau ada Gini aja press call sendiri Gak ada yang kemenin Ah Kemarin ada yang nemenin lah Kesepian bus kamu Rambut 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 Ini week Dan biar Menyala aja depan kalian Jadi sekarang Merasa kesepian sama kita Merasa kesepian Ada yang deket Cuman kan belum Belum jadian Ah belum jadian mulu semuanya Memang mungkin belum jodohnya Tapi misalkan kalau memang aku ada pasangan Maunya gak konten-konten doang gitu Maunya tuh diseriusin Jadi Ada beberapa cowok yang deket Cuman aku gak mau kenalin Gara-gara Ya belum pasti gitu Takutnya kayak kemarin jadi konten doang Malu Sosok seperti apa sih yang aku cari Sosok seperti apa Yang bisa bertanggung jawab Yang bisa bayarin makan Kalau makan Bisa bayarin pil aku Bukan aku-apa malu ya Kalau kita lagi makan ramean Terus tiba-tiba Aku bayar sendiri Kalau sekarang kan dibayarin Aku ketemu dua sosok orang Yang bikin aku move on dari hubungan sebelumnya Itu dia bayarin Cuman kan yang dulu itu balik ke negaranya Nah kalau sekarang tuh aku lagi deteng sama orang Indo Tapi dia bayarin Lagi deteng lagi Iya sama orang Indo Itu apa mungkin dari kalangan aku Pengusaha enggak Bukan Bukan Selebriti Atau itu banyak-banyak followersnya Enggak Dila-gila Sosial media sih Berarti Dina sering diporotin cowok ya Dulu iya Kalau sekarang mak enggak Aku dikasih sekarang Aku dimanjang Inisialnya apa tuh ya? Inisialnya sekarang Apa inisialnya dia ya? A A-nya apa panjangnya? Nantilah takutnya gak jadi Udah depan disini namanya ini Eh gak jadi, aku gak mau Kejalan sama kamu di bilang-bilang media Misalkan kayak gitu Baru bulan ini Lokal ternyata Kalau boleh beda kultur susah Diajak makan susah beda makanannya Aku suka nasi padang, dia sukanya Salah, susah Tapi kalau sama orang Indo, makanannya ya Indo, kita bisa diajak bercandaannya Barangnya sama itu Música Música Sub indo by broth3rmax